Oke, salam kesatria petir semua. Jadi video ini kita buat untuk membalas komentar-komentar yang sudah ditanyakan di story Instagram kemarin. Jadi kan kemarin kita nanya tentang Prodi Teknik Sipil ya. Nah kalau di TPLN itu Prodi Teknik Sipil ada di dalam Fakultas Infrastruktur dan Kewilayahan. Nanti kita akan ngobrol langsung sama dekannya, Pak Abdul Rohman. Nah ini salah satu dekan yang ada di Institut Teknologi PLN akan bantu jawab. Jadi karena Mimin juga nggak bisa menjawab semuanya, jadi langsung kita tanyakan langsung pada Pak Abdul ya. Oke, Pak Abdul Rohman silahkan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Mana Mas Andi? Alhamdulillah, Pak. Selalu baik. Semuanya juga kesatria petir harus selalu baik, Pak. Iya. Semoga selalu baik. Oke, karena kita juga saat ini lagi pandemi ya, Pak. Jadi kita ngobrolnya secara online seperti ini nggak apa-apa ya, Pak? Iya, betul. Ya, ini tuh ada beberapa pertanyaan, Pak, dari calon mahasiswa, terutama yang pengen gabung di Institut Teknologi PLN. Jadi mereka tuh masih pada bingung dengan perbedaannya kampus kita dengan kampus yang lain. Terutama di Prodi Teknik Sipil ya. Mungkin kita akan beberapa tanya-tanya dulu, Pak, sama Pak Abdul Rohman ya. Mungkin dari awal sih, Pak, dari nama fakultasnya, Pak. Ini fakultasnya unik namanya soalnya. Saya juga jarang dengar di kampus yang lain. Fakultasnya namanya Fakultas Infrastruktur dan Kewilayahan. Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Kenapa seperti itu, Pak, nama fakultasnya? Ya, kita di bawah Institut Teknologi PLN, kita teknisi penilu di bawah Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Nah, nama itu diambil karena nanti ke depannya itu akan kita kembangkan di Prodi lain yang nanti berada di bawah Fakultas FTIK ini. Jadi kependekannya adalah FTIK, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Nanti akan ada namanya Prodi Teknik Lingkungan, kemudian ada perencanaan wilayah, mungkin nanti masuk ke dalam geografi. Jadi ada kata-kata wilayah ya, kewilayahan. Jadi nanti akan ada di geografi, pengembangan wilayah. Nah, itu... Oh, geografi, Pak. Berarti IPS bisa masuk ya, Pak? Bisa. Nah, untuk teknik simpel sendiri, ini kan memang sudah saat ini sudah eksistik ya, tahun 98 ya. Jadi saat ini sudah mahasisannya, alumni-nya juga sudah mungkin mendekati seribu ya. Kemudian mahasisannya hampir 500-an yang aktif saat ini di Prodi E1 Teknik Sipil gitu ya. Tapi itu, Mas Andi. Mungkin... Nah, mungkin topiknya ke sini sih, Pak. Perbedaan teknik sipil di kita nih dengan teknik sipil di kampus yang lain. Kan di kampus yang lain juga ada tuh teknik sipil. Cuman kayaknya di kita tuh ada perbedaan. Nah, mungkin Pak Abdul bisa dicoba dijelaskan perbedaannya tuh ke arah mana. Ya, baik, Mas Andi. Untuk Prodi Teknik Sipil ya, di Institut Teknik Sipil LN, ini di samping kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan teknik sipil secara umum. Mungkin di perganti lain ada ya. Tapi di sini ada yang kita ajarkan beberapa mata kuliah spesifik yang menyangkut terkait dengan energi dan kelistrikan. Karena kita berbawah di Institut Teknologi PLN, maka nanti beberapa mata kuliah kita kaitkan dengan energi dan kelistrikan. Contohnya misalkan ada mata kuliah pengantar teknik tenaga listrik gitu ya. Kemudian ada sumber daya energi teknik tenaga air tentu ada mungkin di perganti lain. Tapi yang itu mungkin sumber daya energi dan pengantar teknik tenaga listrik mungkin nggak ada di perganti lain. Jadi kita spesifik di energi dan kelistrikan, karena itu memang mendukung dari visi-misi di Prodi maupun visi-misi fakultas dan visi-misi di Institut Teknologi PLN sendiri. Bahwa misinya yaitu di bidang energi dan teknologi gitu ya. Yang berwawasan lingkungan. Nah kita juga di situ akan sedikit banyak mengkolaborasikan beberapa mata kuliah yang terkait dengan bidang-bidang energi, lingkungan, di bidang teknik sipil gitu ya. Makanya nanti di mata kuliah itu mungkin mengambil apa ya, pokok basah misalkan itu diarahkan ke kelistrikan gitu ya. Infrastruktur kelistrikan gitu ya. Mungkin itu yang spesifik, yang mungkin tidak diperganti lain gitu ya. Tapi kalau secara umumnya sebenarnya mata kuliahnya mungkin nggak jauh berbeda ya. Cuman kita ada kelebihan yang tadi ada materi-materi tentang energi dan ketenaga listrikan. Iya betul. Jadi begitu Mas Andi. Karena kita juga nggak boleh terlalu jauh menyimpang dari super ilmu teknik sipil ya. Karena kita juga mengikuti ketentuan dari badan musyawarah perguruan tinggi teknik sipil di Indonesia. BNPSS itu mematok mata kuliah yang harus ada di pro-bitang sipil gitu ya. Jadi kita mengikuti perkumpulan perguruan tinggi teknik sipil di Indonesia itu merupakan mata kuliah wajib. Jadi kita nggak boleh lepas dari itu. Tapi kita bisa memasukkan mata kuliah-mata kuliah yang menjadi ciri khas dari institusi gitu ya. Makanya di sini institusinya kan energi dan listrikan gitu ya. Makanya kita masukkan di beberapa mata kuliah yang menyangkut hal tersebut. Karena banyak juga dari alumni kita yang bekerja di PLN gitu ya. Di Indonesia Polo, di PT BJP gitu ya. Jadi di pembangkitan itu juga ada gitu ya. Di PLN-JP itu banyak. Jadi kita sudah bisa membekali mahasiswa atau alumni itu. Paling tidak dia lebih unggul dibindah dibanding dengan alumni teknik sipil berganti lain. Karena di sini waktu masuk PLN dia sudah banyak mengetahui tentang infrastruktur bidang listrikan. Kalau yang saya tahu kan kalau misalnya teknik sipil itu mungkin perencanaan wilayah, lingkungan, taman, atau jembatan. Tapi kita mungkin lebih ada ilmu tentang infrastruktur pembangkit. Mungkin kayak gitu ya Pak? Iya. Jadi begini secara umum memang kita nanti ya Anda mau bekerja di bidang struktur. Ruang lingkung dari bidang teknis itu sempurna sekali gitu ya. Mulai dari kejum, bangunan, kemudian jembatan, jalan raya, jalan rel, bendungan, tabuan, bandara, instalasi bank listrik, mungkin instalasi air bersih dan sebagainya. Nah itu merupakan skop bidang teknik sipil ya. Nah itu juga kita pelajari tentunya kita kan nggak bisa membalikasi kalau dia mau kerja di mana nanti ya. Jadi info itu ya kita mengalami sebanyak itu. Di samping spesifiknya energi dan kelistrikan. Ya betul-betul Pak. Itu salah satu nilai tambah dari kampus kita sih Pak. Terus Pak kalau kompetensi Pak, kompetensi dari mahasiswanya sendiri itu nanti kompetensinya ke arah mana? Dan mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit biar teman-teman calon mahasiswa itu agak kebayang gitu nanti kompetensinya ke arah mana? Jadi di sini di profil lulusan ya. Profil lulusan di profil BS1 teknik sipil itu nanti diarahkan Anda sebagai alumni ya. Alumni itu sebagai calon perencana ya. Perencana struktur ya. Nanti bisa kerja di konsultan perencana. Bangunan kan banyak sekali. Kemudian sebagai pelaksana ya. Pelaksana itu di kontrakor. Jadi melaksanakan pekerjaan konstruksi ya. Dan pekerjaan konstruksi banyak sekali. Tadi kan sudah saya bilang ya. Mulai dari bentung, bangunan, bentungan, instalasi pembangunan listrik, kemudian jalan raya gitu ya. Dan nanti ada yang kita siapkan kalau dia menjadi pengawas gitu ya. Kocultan pengawas. Jadi kalau pekerjaan itu harus yang mengawasi. Baik dari sisi mutu, waktu, dan sebagainya. Ada juga pengawas manajemen konstruksi gitu ya. Nah itu kita berkali juga mahasiswa dengan materi-materi terkait dengan kompetensi di bidang tadi. Perencana, pelaksana, kemudian pengawas. Seperti itu Mas Yadi. Jadi nanti dia kita lengkapi dengan kompetensi hal-hal terkait dengan tiga bidang tadi ya. Perencana, pelaksana, pengawas. Pengawas ya. Kemudian untuk kalau dia jadi owner, misalkan kerja di owner ya. Misalkan di bayangan kan dia mengawasi pekerjaan dari pihak kontraktor gitu ya. Apakah dia jadi itu. Oh ya, benar-benar. Memang kadang kalau teman-teman saya juga kalau yang di teman-teman teknik sipil itu kadang memang mereka bisa, walaupun memang kerjanya misalkan di sektor PLN gitu loh. Nggak berhubungan dengan langsung kewilainan. Tapi mereka bisa jadi pengawas di saat pembangunan, pembangkit, kayak gitu-gitu berarti ya Pak? Betul, karena bagi gue namping juga, PLN juga butuh orang yang bisa mengawasi pekerjaan. Pekerjaan milik PLN gitu ya. Agar kita kerja. Jadi, biasanya pekerjaan alumni yang baru-baru masuk biasanya dia harus bisa bekerja gambar, harus bisa bekerja, bekerja, material, mutu material, sebagainya. Dan dia sebagai kualiti kontrol juga gitu ya. Jadi nanti dia bekerja untuk mengawasi pekerjaan di proyek-proyek misalkan proyek itu atau proyek lain, dia sudah bisa. Makanya bekal untuk misalkan tadi membaca gambar dan sebagainya yang hitung melihat perwa pekerjaan ya, perwa S dan sebagainya, dia harus bisa, harus mampu memahami hal tersebut. Iya, betul, betul, Pak. Oke, Pak, oke. Nah, sekarang alumni nih, Pak. Alumni-nya kita udah kemana aja sih, Pak? Tadi Bapak sebut alumni itu kita udah ada sekitar seribuan sih. Itu tersebarnya kemana aja, Pak? Ya, mungkin memang PLN ada lah. Cuman ada selain PLN itu kemana lagi, Pak? Teman-teman alumni ini kebanyakan. Kalau alumni belum sampai seribu ya, mungkin sekitar 600-700 ya, mungkin saya nggak tahu secara, mungkin sekitar itu. Nah, kebanyakan selain tadi ada di PLN ya, di PLN itu sudah cukup lumayan banyak gitu ya. Kemudian di kontraktor ya, perusahaan-perusahaan BUMN, ada ya, di kontraktor karya ya, ada Adikaria, ada Waskita, ada Wijayaka, dan sebagainya. Kemudian ke pemerintahan ya, tadi belum disinggung bahwa alumni teknik sipil itu bisa masuk ke pemerintahan. Misalkan ke Kementerian PUPR ya, PU Pekerjaan Umum dan Perumahan ya. Kemudian ke Kementerian Perhubungan, kemudian ke Pemda, Pemda juga banyak sekali. Pemda itu di KAI, kemudian Pemda di Jawa itu banyak ada ya, beberapa yang kerja di Pemda, biasanya kalau di Pemda ya, Dinas terkait dengan infrastruktur ya, SPU, Dinas Cipta Karya, atau Dinas Pengairan gitu ya. Jadi banyak sekali, setiap pemda butuh dana teknik sipil, karena itu terkait dengan infrastruktur yang ada di wilayah masing-masing gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan, infrastruktur itu nggak ada berhintinya, betul ya Pak? Karena kita juga di negara kita sendiri aja, infrastruktur terus berjalan gitu lah. Iya, sampai saat ini, mungkin sampai ke depan infrastruktur itu nggak akan berhintinya. Karena kita, kebutuhan, kemudian itu kurang banyak. Jadi nggak akan ada matinya gitu ya. Nah, intinya untuk teman-teman yang udah pengen daftar di teknik sipil, jangan, nggak usah ragu lah. Udah prospek hari itu pasti ada lah, karena memang peluang kerjanya juga di teknik sipil ini sangat luas sekali ya Pak Petur. Dan nggak berhenti. Iya, betul. Oke Pak, ini saya mau tanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram ya Pak. Ya, baik. Mungkin saya baca dari pertama nih, dari Fuad underscore RD itu nanyanya gini Pak. Susah nggak sih Pak matkulnya di teknik sipil? Susah atau nggak susah sebenarnya tergantung mahasiswanya ya? Iya, kalau orang luar jatanya gini-gatanya. Karena belum lihat, belum tergantung. Kalau tersenang itu nih. Karena kan kita nggak, ya nggak, namanya baca jauh ini nggak ujuk-ujuk, perlu ya menghitungan yang besar. Kan dari awal, waktu itu yang mudah-mudahan dulu, nanti baru berada ke hubungan yang spesifik ya mungkin. Tapi bisa dipahami gitu ya. Kalau anda lulusan SMA gitu, SMA panggilan, saya kira juga bisa memahami hal-hal yang terkait gantikan ini. Matematika-matematika ini juga terkait dengan matematika memang ya. Matematika dan fisika. Karena itu memang engineering kan di situ ya. Nggak bisa lepas dari matematika dan fisika gitu. Ini bisa diikuti. Kan kita juga dari semasa satu, dua, tiga kan ada proses gitu ya. Proses dari masa dulu, baru meningkat, baru meningkat gitu. Nggak langsung, kalau yang sulit gitu ya. Kan nggak, 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 nggak harus ada urutan gitu lah. Betul, betul. Setuju, setuju Pak. Setuju Pak. Memang kalau sebenarnya kalau untuk ngikutin sih kita pasti bisa sih. Tergantung dari si mahasiswanya itu sendiri. Masal dia rajin, rajin kuliah gitu ya. Memperhatikan saat kuliah ya benar-benar bisa. Dan prosesnya juga di bimbing kalau nggak tahu juga belakangannya. Maka akan di bimbing kalau proses-rosesnya sudah memahami prosesnya. Ya, betul, betul. Oke, saya lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada, sebenarnya ini ada udah dijawab sih. Apakah materi yang diajarkan ada kaitannya dengan kelistrikan? Ya, tadi udah dijawab sebenarnya Pak. Ya, memang kita memasukkan ya, memasukkan sisi energi kelistrikan karena memang itu menjadi ciri khas. Ya, ciri khas, dan menjadi visi-visi di institusi, di fakultas, maupun di prodi. Jadi itu, ya ciri khas kita di situ ya. Kita akan masukkan ke dalam beberapa maka turutnya, atau mungkin tugas-tugasnya ada terkait dengan hal tersebut ya. Nah, itu akan kelebihan dalam kita. Oke, terus dari Yuryan Syah. Lab-nya ada lab apa aja, Min? Banyak itu Pak, lab-nya nih, laboratoriumnya. Untuk lab ya, saat ini ada lab mekan katana. Pekati, mekan katana ya. Biroliga. Biroliga. Burur tanah, dan seperti ini, internet ke depan, ke arah sekitar. Kemudian nanti ada lab kimia. Lab kimia. Kemudian nanti akan kita tanya, lab komputasi rekayasa. Komputasi rekayasa? Ya, itu untuk program-program bidang aplikasi engineering. Bidang teknisi. Oh. Sekarang itu kan, ya, di mana saja. Dibutuhkan yang komputeris kan, hitungan, kemudian analisis, kemudian program. Nanti akan disifatkan kita isi, terkait program aplikasi di bidang struktur, di bidang mekanika tanah, kemudian di bidang hidrologi gitu ya. Karena itu juga kali mahasiswa, mahir menggunakan aplikasi komputer ya. Bidang teknik sipil. Khusus teknik sipil ini. Khusus teknik sipil. Oh, ya, betul-betul, betul, Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Akreditasi teknik sipil. Ya, akreditasi S1 teknik sipil saat ini masih B, baik. Insya Allah nanti ke depan akan kita usahakan menjadi akreditasi A ya. Kita selalu berusaha ya. Itu akreditasi A. Oke. Terus dari fear.da, teknik sipil ada ceweknya enggak, Pak? Wah, nah itu. Nah itu enggak nonton Youtubenya ITPL-nya nih. Banyak nih teknik sipil yang ceweknya. Masandi, 60 persen cewek. 60 persen cewek, dengerin tuh. 60 persen cewek, guys. Cowoknya hanya 40-an, Pak. Wah, cowoknya 40-an ya, Pak. Ini kok malah jadi kebanyakan cewek ya, nih? Tentang teknik, nih. Baru lebih. Ya, 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 ya. Oke, oke, Pak. Nah, untuk selanjutnya, Pak. Oh, ini pertanyaannya, ini klise sih, Pak. Apakah lulusan teknik sipil bisa jadi pegawai negeri sipil? Tadi kan udah dikatakan. Kita di pemerintah banyak sekali, gitu ya. Mungkin ini sih, Pak. Mungkin karena ada kata sipilnya, jadi disangkanya aparatur sipil negara, gitu. Enggak, maksud sipil disini ya itu terkait. Kalau dulu kan ada dikotomi militer dan sipil, gitu ya. Maka, dulu itu aslinya ya. Mungkin kita sejarah dulu, ada teknik militer dan teknik sipil, gitu ya. Teknik militer itu mengarah ke strategi pertahanan, kemudian peperangan, gitu ya. Nah, awalnya teknik sipil, gitu ya. Teknik sipil itu karena civilisation, gitu ya. Ya, masyarakat. Jadi terkait teknik yang membangun di masyarakat, gitu ya. Infrastruktur, kan, ya. Infrastruktur kemasyarakatan, ya. Itu sejarahnya, ya. Baru-baru tahu saya, Pak, itu, Pak. Serius. Baru tahu itu saya sejarahnya seperti itu ternyata. Itu memang segitu. Ada teknik militer dan sipil, gitu ya. Seperti itu. Jadi, bisa masuk ke negeri. Jelas ya. Tadi saya katakan, di pendidikan itu mesti butuh. Ada dinas pengairan, dinas pintar karya, dinas, apa, segalaan raya, gitu ya. Itu mesti ada. Mungkin di pemerintahan, di pusat, PUPR, di perhubungan, kemudian di... Hampir setiap departemen mungkin membutuhkan, ya. Tergantung mungkin sedikit banyaknya, lain-lain, ya. Kalau di PUPR, jelas, mungkin 90% darjalan teknik, sipil, gitu ya. Di perhubungan, banyak, gitu ya. Karena menyangkut infrastruktur berhubungan. Tapi, ya, di BUMN banyak sekali, gitu ya. Biasa marka juga ada. Ya, betul. Oke, lanjut, Pak. Kita pertanyaan selanjutnya dari Lukman HRDNSH. Aduh, namanya susah. Apakah teknik sipil harus pandai menggambar, Pak? Karena kan kalau kita lihat, tugas-tugasnya mungkin menggambar kebanyakan. Apakah harus jago gambar, gitu, Pak? Ya. Sebenarnya bukan pandai yang gambar, sih. Gambar itu kan kalau di teknik sipil itu gambar-gambar yang berkait dengan, bukan keindahan, gitu ya. Beda dengan arsitek, kan. Mungkin saya... Nah, itu juga perbedaan antara sipil sama arsitek, betul, Pak? Kalau arsitek itu ke art. Art itu sama. Art, ya. Akhirnya dia akan nanti arahnya ke landscape, kemudian ke interior design, gitu ya. Kalau teknik sipil, enggak. Teknik sipil itu ke arah struktur, ya. Struktur. Bukan art. Bukan seni. Jadi gambarnya ya sebenarnya apa. Kalau kita lihat ya simple, gitu ya. Kita harus pandai gambar. Karena kita cukup tahu gambar. Bisa menggambar yang struktur, gitu. Dan itu ada pakem-pakemnya, gitu ya. Kalau gambar misalkan bangunan, gitu ya. Tolong. Tolong. Bukan hanya segi empat-segi empat aja. Dan berarti harus beda dengan art tadi. Arsitek tadi itu agak rumit. Kalau menurut saya, kalau orangnya memang harus bisa, bisa apa ya, mengintegrasikan gambar-gambar yang indah, gitu ya. Kalau arsitek kan keindahan, gitu ya. Kalau sipil ini ke arah kekuatan. Jadi, tidak rumit, gitu, sebenarnya. Gambar ya kotak-kotak aja, gitu kan. Kebaratnya akan seperti itu. Ada ukurannya lah ya, Pak. Betul ya. Jadi, nggak berimajinasi, tapi ada ukurannya gitu. Lebih real, gitu ya. Real, ya. Karena struktur itu real. Jadi, nggak banyak imajinasi. Nanti di dalam pembelian, kita akan sedikit aja kita bahas. Gambar itu tulangnya sebatas, yang mengetahui teori-teori gambar dan bisa membaca gambar dan bisa gambar struktur arah situ. Kemudian, nanti, terakhirnya, ya, di semester- semester berikutnya sudah nggak ada gambar lagi. Karena gambar di situ. aplikasi saja, ya. Bukan apa, mungkin, 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 terkait gambar, tapi terkait dengan aplikasi saja. Nanti, kita arahkan, ya, habis tahu, program gambar, AutoCAD, pakai AutoCAD. Cepat sekali ya, kalau gambar dulu, kan gambar pakai itu juga gambar. Nanti, sejujurnya, harus pakai AutoCAD sekarang. Ya, oke, oke. Oke, Pak. Saya lanjut, Pak. Di teknik sipil, dosen killernya banyak atau nggak? Dosen killer, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tuh, katanya nggak ada loh. Saya melihat, saya kan melihat, nggak ada yang ingin membantu masker. Bukan ke killer kali, tegas kali ya, Pak. Ya, tegas, tapi kan, tegas dalam hal aturan ya. Oke, kalau kita salah. Tapi, ya, objektif ya, terhadap pekerjaan masanya, objektif ya. Tidak terlalu, apa, kalau nilai masyuknya baik, ya nilainya baik gitu ya. Jadi, objektif gitu lah. Ya. Tapi kalau dosen-dosennya sendiri, Pak, selain dari akademisi, apakah ada dari praktisinya juga, Pak? Praktisi, kadang kita mengundang, ya. Mengundang praktik luar. Pulih-pulih kamu. Iya, iya. Oke. Untuk kegiatan sekarang, selama pandemi ini, Pak, mungkin ada praktikum yang dilakukan secara online, mungkin ya, Pak. Itu gimana, Pak, menurut Bapak tangkapannya? Kalau misalkan online. Ya, memang kondisi pandemi ini agak, kita agak sulitkan dalam hal penyaksian tentang praktikum ya. Kalau kuliah, oke, bisa online ya. Tapi praktikum memang agak sulit. Ya, kita akhirnya, di, Kala, Kepala Lab ya, Kepala Lab dan Instruple, ya membuat modul-modul praktikum ya, bisa dipahami oleh mahasiswa ya. secara online, secara online. Nah, ini memang, kita harus berkuliasi ya. Kemarin, semester yang lalu, para Kepala Lab ini juga membuat modul-modul video, berubah video ya. Karena memang pandemi ini kan gak boleh. Karena kekondisi, apalagi sekarang, yang meningkat ya. Kita buat modul-modul praktikum yang bisa dilihat menerima siswa ya. Ya. Kemudian juga mahasiswa membuat laporan, laporan praktikum yang online lagi. Tentu, ya memang ada keterbatasan di sini. Ya, semoga pandemi ini cepat beres ya Pak. Jadi kita bisa ngumpul lagi di kampus. Ini lumayan udah lama juga nih. Ya. Tapi juga, mudah-mudahan ya, pandemi ini cepat beresnya, sehingga kita bisa ketemu di kampus. Terus kegiatan normal lagi, kemudian kegiatan mahasiswa juga normal. Kita itu senang kalau kayak seperti itu ya. Praktiknya juga suka beresnya lagi. Jadi, ya rame lah. Di kampus itu rame lah. Dengan aktivitas-aktivitas mahasiswa yang lain. Ya, betul-betul Pak. Oke Pak. Kayak saya rasa cukup sih Pak. Karena ini udah hampir satu jam ternyata kita ngobrol Pak. Takutnya mahasiswa juga pecalon mahasiswa pada bosen. Kelamaan nanti mungkin kita kasih step by step ya Pak. Jadi mungkin kalau sekarang kita ngejawab pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan, mungkin lewat Mas Andi, nanti terus kita bisa gantung jawab. Pertanyaan di Instagram. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen nanya lagi, silahkan di komen-komen aja. Atau sebenarnya ada Instagram-nya kan Pak? Apakah kulkas itu kan ya Pak? Ada, ada. Teknik Sipil ITPLN. Kalau nggak salah Sipil ITPLN. FTIK. FTIK. Oke. Nah itu nanti kalian teman-teman bisa searching di situ. Bisa juga komen. Atau kalau kalian pengen komen di video ini, di kolom komentarnya boleh. Di komen nanti akan dibantu dijawab lah. Oke Pak. Pak ada kata-kata penutup nggak Pak? Untuk teman-teman calon mahasiswa nih, yang masih ragu untuk mendaftar di Institut Teknologi PLN. Ya, untuk para calon mahasiswa ya, yang masih ragu-ragu, yang ada lulusan SMA atau SMP, silahkan jangan bimbang gitu ya. Institut Teknologi PLN akan memberikan bekal Anda untuk menjadi nanti calon para sarjana yang mempunyai kreativitas, kemudian mempunyai kapabilitas, dan kompetensi bidangnya. Kalau di teknis skill, kita fokus ke bidang teknis skill, kompetensi terkait dengan tadi, yang kita katakan sebagai perencana, sebagai pelaksana, sebagai mahasiswa, dan sebagai kinesan yang nanti bekerja di BUMN maupun di pemerintahan. Kita bekali semuanya, Anda akan menjadi sarjana yang unggul di bidang teknis skill. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Abdul. Semoga kita semua selalu sehat ya Pak, di pandangan ini, kita dijaga kesehatannya, dan teman-teman juga yang nonton, selalu sehat terus, dan, oh iya, untuk pendaftaran, kalian bisa langsung masuk ke info.pmb.itpln.ac.id ya, karena kita juga akan segera tutup pendaftarannya, jadi, segera daftar aja, langsung ke situ, atau kalau mau di Instagram, di Instagram, at gabung.itpln. Jangan lupa di follow. Oke, itu aja Pak, terima kasih banyak Pak Abdul. atas lapunya. Terima kasih Pak Sandi. Oke, terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Ksatria Petir. Ksatria Petir.